Saat bangkrut ini, sebetulnya ada yang tidak kita mulai dari nol atau enggak hilang. Yang pertama adalah skill, credibility, dan network atau jaringan. Kecuali Dari ikan alim, setelah modal habis dan bangkrut, memulai usaha yang tepat bagaimana? Nah, saat bangkrut ini, sebetulnya ada yang tidak kita mulai dari nol atau enggak hilang. Yang pertama adalah skill, credibility, dan network atau jaringan. Kecuali bagi anda-anda pada saat itu usahanya tipu-tipu, manipulatif, atau banyak mengecewakan pelanggan. Nah, jika tidak, maka anda sebetulnya tidak mulai dari nol banget. Minus atau nol itu hanya masalah duitnya saja. Tapi sebetulnya kita masih punya jaringan, kita punya skill, kita punya kredibilitas atau nama baik. Nah, kalau ditanya mulai dari mana? Kita mulai dari sapi perah. Kalau anda ingat materi saya, judulnya Metrik Boston, anda bisa tonton di formula.business.id tentang Metrik Boston. Yang pertama adalah sapi perah duluan. Sapi perah itu apa sih? Kita membuat suatu bisnis yang bisa menghasilkan sapi perah atau susunya kita pakai untuk kehidupan seharian kita. Nah, baru setelah itu kita baru berfokus kepada proyek bintang. Nah, sapi-sapi perah ini pada dasarnya tidak usah bisnis yang terlalu rumit. Bahkan kalau saya mengatakan kalau anda bangkrut, krut banget gitu ya, paling gampang mulailah dari paling kanan itu apa sih? Jualan duluan. Ya, karena jualan, mau ngasong di pinggir jalan untuk produk-produk yang mudah dijual. Meskipun profitnya tidak besar. Tapi yang penting perputarannya cepat. Nah, setelah itu baru kita masuk ke proyek bintang menjalankan formula Bukalah Solaris. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya anda mendapatkan update materi-materi terbaru dari saya. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih.